Halo teman jalan, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Kali ini aku mau ajak kalian buat nginep di salah satu villa dengan dua kamar tidur dan private pool, fasilitas floating breakfast di daerah Canggu, Bali. Nah, villa ini itu cocok banget buat family, tapi selain itu juga cocok buat honeymoon karena tersedia villa one bedroom. Oke, aku spill di awal nama villanya. Nama villanya ini, The Bidadari Villas and Spa yang lokasinya ada di Jalan Bumbak No. 27 Gerobokan. Daerah yang biasa disebut sama anak zaman now itu Canggu. Lokasinya sangat strategis, karena kurang lebih cuma sekitar berjarak 8 menit ke Vins atau ke Atlas Beach Club. Tau dong tempat itu ya. Aku agak kaget sih, pas masuk dari parkiran aja, udah kelihatan gede banget villanya. Sampai ada golf car yang buat antar tamu ke unitnya. Kalau aku baca di website-nya, total kurang lebih luas villa ini tuh sekitar 7.000 meter persegi. Wow banget kan. Begitu aku masuk ke lobby-nya, aku suka sih karena meskipun konsepnya terbuka, tapi anginnya spoi-spoi jadi makin adem. Mungkin karena emang villa ini tuh masih mengusung konsep green lifestyle gitu ya. Oh iya, sebagai informasi bahwa villa ini punya total 19 villa dengan 7 villa 1 kamar tidur, 11 dengan 2 kamar tidur, dan 1 villa dengan 3 kamar tidur. Makanya emang gak salah kan, aku bilang villa ini tuh cocok banget untuk family traveler gitu. Salah satu alasan kenapa aku pilih villa ini, karena aku lihat bahwa villa ini pernah dapet best review award di booking.com. Selain itu, karena aku liburan di Bali ini berempat, jadi cocok nih buat nginep di tipe villa yang 2 kamar tidur. Iya, dari tadi aku kelihatin ke kalian bagian lobby-nya kan ya, udah kelihatan luas, banyak tempat duduk, terus selain itu proses check-in-nya juga cukup cepat, dengan pelayanan yang menurut aku tuh super ramah banget. Aku gak tau sih, waktu itu bisa didatengin sama manajer villanya, entah apa karena kebetulan, atau emang karena servisnya best banget kayak gini ya. Selain itu, karena ini emang tipe villa yang mewah gitu kan ya, jadi tetap ada dikasih welcome drink gitu sih. Asli sih di saat cuaca cenggu yang begitu puanasnya, minum welcome drink ini jadi berasa dikintamani. Terus, karena aku request floating breakfast juga, jadi pas check-in disuruh sekalian pilih menu juga. Nah, ini menuju ke area unit villanya. Manager villanya sempat cerita gimana mereka struggle di saat jaman covid dengan begitu banyak unit yang tetap harus mereka urus. Tapi alhamdulillahnya sekarang kondisi udah normal lagi ya. Oh iya, yang salvok, tas emang dibawain ya, sama karyawan villa sampai ke unit kita. Gak tau kenapa aku jatuh hati banget deh sama villa ini, karena hijau-hijau gitu kan, jadi cuaca panas juga gak terlalu berasa terik banget gitu. Yuk kita mulai villa tournya. Karena villa ini ada dua lantai, aku akan coba jelasin dulu fasilitas di lantai satunya ya. Secara umum di lantai satu ini tuh ada kitchen, living room, satu kamar tidur, sama kolam renang, sama ada taman juga yang lumayan luas lah. Untuk living roomnya menurut aku space-nya cukup luas, terus ada colokan listrik juga, jadi kamu bisa leha-leha di sini. Nah, di sampingnya juga ada meja makan yang cukup luas, buat empat orang, dengan dilengkapi kitchen yang menurut aku sih gak mini ya. Jadi kamu bisa masak-masak seperti mie instan, karena katleris dan piring juga udah disediain. Lanjut ke kamar utamanya, jadi di sini ada kasur dengan ukuran super king, dengan bantal ada empat. Paling favorit deh kamar kasur yang berbantal empat. Terus dilengkapi dengan kelambu gitu, mungkin supaya kita gak digigit nyambuk gitu ya. Selain itu, di depan kasur juga ada sofa kecil, yang pemandangannya langsung ke kolam renang. Yang bikin serunya lagi, di setiap kamar di villa ini sudah tersedia smart TV. Jadi kalau malem mau nge-youtube, atau nonton serial Netflix favorit kalian, sambil ngecil gitu tuh bisa banget. Selanjutnya, kita cek kamar mandinya. Setiap kamar mandi di sini, sudah dilengkapi dengan bathtub yang cukup besar. Menurut aku, ini bisa buat berdua nih. Ditambah di sampingnya ada kaca transparan gitu, ke kamar tidur, jadi bisa sambil Netflix, dan ngecil gitu di bathtub. Shower roomnya juga luas, terus di atasnya transparan, jadi bisa langsung kena matahari. Dan yang lebih asiknya lagi, washtafelnya dikasih dua gitu, jadi dijamin deh, kalau cuci muka atau sikat gigi, gak akan rebutan. Ditambah lagi, di sampingnya ada meja rias juga. Dikasih dua mineral water, amenitis, dan anduk muka juga. Selanjutnya lagi, di kamar mandi juga disediakan lemari, dua pintu, yang menurut aku sih ini super gede. Di dalamnya tuh ada safe deposit box, keranjang laundry, hanger, backdrop, sama sendal kamar juga. Yang terakhir, di kamar mandi itu, seperti biasa ada tempat untuk menabung. Ya, gak ada yang spesial sih, kalau di spot ini. Oh iya, aku lupa info, kalau di kamar tidur, juga disediakan obat nyamuk elektrik, dan telepon yang bisa kamu gunain. Dan, di area kitchen juga ada kulkas, ukuran sedang, yang di dalamnya disediakan soft drink, tapi khusus buat aku aja ya. Kita mulai lanjut, yuk ke lantai dua, kira-kira ada apa ya disana. Berbeda dengan di lantai satu, untuk di lantai dua ini, kasurnya twin, yang menurut aku sih, twinnya juga gede ya. Tapi masih dengan ciri khas yang sama, yaitu ada kelambunya, ornamen batik Bali, dan tentunya ada dua bantal, di masing-masing kasur. Untuk kamar mandinya, meskipun gak segede di kamar utama, tapi masih tetap dengan bathtub, yang bisa untuk dua orang. Kemudian, ada wastafel, yang lagi-lagi, gak akan rebutan, karena ada dua juga ya. Selain itu, shower roomnya juga masih dengan konsep, menyatu dengan alam. Kalau lagi mandi malam, asik nih, bisa lihat bintang. Di samping bathtub juga ada meja rias, yang kacanya setengah bodi, cocok lah ya buat OOTD. Nah, ini yang asiknya lagi, di lantai dua ini, ada balkon yang juga disediakan kursi dan meja. View dari sini, langsung ke kolam renang, dan beberapa kebun area, di samping villa ini. Kemarin pas aku nginep, asik deh, lihat sapi yang lagi pada makan rumput. Oh iya, aku sampai lupa loh, di kamar kedua ini, juga ada smart TV ya, cuman aku lupa nge-record, sorry banget. Aku tadi belum sempat info kolam renangnya ya, jadi persis dari pintu masuk villa, sebelah kiri itu ada pendopo, untuk leha-leha, atau baca buku, kalau habis renang. Nah, di sebelah kanannya, itu ada kolam renang, yang menurut aku sih, ini cukup besar lah ya, untuk ukuran villa. Kedalamannya sekitar 150 cm, dan gak ada kolam anaknya ya, jadi semua kedalaman sama. Seru deh, pagi-pagi atau malam renang gitu, bareng-bareng sama temen atau family. Selamat pagi cegu, pagi-pagi udah diketok-ketok sama karyawan villa, karena aku request untuk di set up, floating breakfastnya itu, di jam setengah delapan. Aku request untuk 4 porsi, yang tadi aku info, menunya milih saat check-in ya. For your information, saat aku pesan, harga per packnya itu 100 ribu, mungkin aja beda, kalau kamu request di kemudian hari. Aku sih sempet lupa ya, waktu itu request menu apa aja, tapi selain dari yang kita request, mereka juga kasih secara free, macam-macam roti, dan buah slice. Nah, aku liatin juga nih, suasana malam, kalau di villa ini seperti apa. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. review villa ayo jalan kali ini, jangan lupa di subscribe, dan komen juga, rekomendasi villa atau hotel lain, yang pengen kalian lihat, di channel youtube ini. See you in the next video. Bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax